Ternyata mahrum itu ada dua, ada mahrum mu'abad, mahrum selama-lamanya dijadi mahrum, gak boleh dinikahi Tapi ada mahrum yang sifatnya mu'akad sementara, temporer saja dijadi mahrum, satu waktu jadi jalan Siapa yang disebut mahrum mu'abad dan mahrum mu'akad? Rukun nikah yang keempat Dan juga pengantin perempuan Teman-teman yang baru mengikuti kuliah pada pertemuan kali ini, di deskripsi bawah ini kita siapkan link untuk Antum bisa manfaatkan untuk bisa mengikuti kuliah-kuliah di sebelumnya Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kuliah kita yang saat ini kita sampai pada pembahasan rukun keempat daripada rukun nikah Yaitu Zawujan Zawujan itu artinya pengantin laki dan juga pengantin wanita Salah satu ulama yang menjadi rujukan banyak ulama kita di Indonesia, yaitu Imam Nawawi Banten Beliau punya kitab namanya Nihaya Tuzen Dalam kitabnya Nihaya Tuzen, beliau mengatakan bahwa pengantin laki dan pengantin wanita ini tidak dalam kategori satu rukun Kenapa tidak masuk dalam satu rukun? Karena kedua-duanya itu punya syarat yang berbeda-beda Makanya pengantin laki dan pengantin wanita ini kita pisahkan pembagian rukunnya Jadi rukun nikah itu bukan empat, tapi rukun nikah itu lima Yaitu pengantin laki dan juga pengantin wanita dipisahkan karena sebab mereka punya syarat yang berbeda-beda Kalau kita bahas di sebelumnya ada rukun dua saksi Saksi walaupun ada dua orang kita masukkan dalam satu kategori rukun Karena kedua-duanya punya syarat yang sama Sedangkan ini pengantin laki dan pengantin wanita Dia adalah kedua orang yang punya syarat berbeda-beda Maka itu kita tidak masukkan dalam satu rukun tapi rukun yang berbeda Jadi kalau kita pisahkan berarti pengantin laki rukun keempat Pengantin perempuan rukun kelima Jadi ada lima rukun Nah tapi dalam kali ini pembahasan kita kali ini kita akan dahulukan pembahasan tentang pengantin wanita Maka kita balik aja Rukunnya jadi rukun keempat pengantin wanita Rukun kelima pengantin laki Sebagaimana biasa ada ungkapan ladies first kan gitu Jadi kita dahulukan pembahasan tentang rukun pengantin wanita Nah untuk dikatakan sah akad nikah tersebut Pengantin wanita haruslah memenuhi syarat Apa syarat pengantin wanita? Pertama syarat pengantin wanita itu dia bukanlah istri orang lain Jadi ketika akad nikah itu dilakukan Pastikan bahwa pengantin wanita bukanlah wanita yang masih terikat dengan ikatan suami istri dengan orang lain Kemudian yang kedua pastikan juga bahwa wanita yang dinikah itu adalah wanita yang tidak dalam masa idah Baik masa idah karena talak Talak hidup maksudnya Ditalak cerai oleh suaminya Atau masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya Jadi pastikan bahwa dia bukanlah wanita yang masih dalam masa idah Karena ketika masih dalam masa idah dia punya kewajiban menyelesaikan idahnya terlebih dahulu baru boleh dinikahi Kemudian selanjutnya syarat nomor tiga Wanita yang dinikahi itu bukanlah adik kiparnya laki-laki Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan salah satu wanita yang diharamkan Dari banyak wanita-wanita yang diharamkan Di ujung ayatnya Allah mengatakan Dan memadu atau mengumpulkan dua saudara Dua saudari perempuan Maksudnya perempuan adik kakak kandung Itu dilarang oleh syariat ini Illa maqad salaf Kecuali apa yang sudah terjadi di masa lampau Jadi kita dilarang untuk menikahi adik ipar kita sendiri Walaupun sejatinya dia halal Cuma karena kakaknya kita nikahi Kita tidak boleh madu adik ipar kita Kalau emang demen sama adik ipar Ya ceraiin dulu empuknya Ceraiin dulu kakaknya baru kemudian nikah dengan adiknya Kemudian yang keempat namanya Syarat bagi wanita pengantin wanita Dia bukan mantan istri yang talak tiga Jadi talak satu Talak dua Itu talak yang mungkin bisa kembali Artinya kalau ada laki-laki mentalak istrinya satu Lesai masa idah kemudian dinikahi lagi Tidak ada masalah Kemudian nanti dia talak lagi Itu talak kedua Dinikahi lagi tidak ada masalah Tapi ketika sudah talak tiga Maka tidak boleh wanita tersebut dinikahi lagi Kecuali setelah wanita tersebut menikah dengan laki-laki Dan ini kita sudah bahas di kuliah Saya kurang lupa Kayaknya kuliah nomor empat Atau kuliah bagian ketiga Atau keempat Atau kelima Dalam Al-Quran disebutkan Kemudian jika si suami mentalaknya Sudah talak yang kedua Maka perempuan Artinya setelah talak yang kedua Jadi talak yang ketiga Maksudnya maka perempuan itu tidak lagi halal baginya Hingga dia kawin dengan suami lain Nah empat kategori ini Empat kategori Dia istri orang lain Dia wanita yang masih dalam masa idah Dia adik kipar Dia juga mantan istri yang sudah talak tiga Inilah yang disebut dengan istilah Mahrum mu'akot Dia mahrum Dia haram dinikahi Tapi mu'akot Mu'akot itu artinya sementara saja Artinya ketika syarat-syarat ini dilampaui Dia jadi halal Tapi karena dia masih berstatus empat ini Maka perempuan itu disebut sebagai Mahrum Tapi mahrumnya sementara Dia halal dinikahi Tapi karena ada syarat Atau ada ikatan Maka dia masuk dalam kategori Mahrum-mahrum yang mu'akot Ini mudah-mudahan paham Jadi empat kategori inilah yang dikatakan sebagai Mahrum mu'akot Dia boleh dinikahi Akan tetapi dia punya status Yang membuat dia jadi haram-haramnya sementara Nah kemudian syarat kelima Adalah bukan mahrum mu'abad Jadi setelah empat syarat ini Wanita pengantin itu juga harus syaratnya Dia bukan mahrum mu'abad Tapi itu mahrum mu'abad Mahrum mu'abad itu Mahrum mu'abad itu artinya kekal selamanya Yaitu para wanita yang diharamkan untuk dinikahi Secara permanen selamanya Nah ini apa yang dimaksud dengan mahrum mu'abad InsyaAllah Kita akan bahas di kuliah yang akan datang Karena keterbatasan waktu terlalu lama Kalau kita bahas semuanya InsyaAllah kita bahas di kuliah yang akan datang Kita cukupkan sampai situ InsyaAllah kita lanjut Masih dalam pembahasan rukun yang keempat Yaitu pengantin wanita Dan teman-teman yang gerah mati Allah Jika dirasa video ini bermanfaat Mohon dukungan untuk subscribe Sekaligus men-share video ini ke teman-teman yang lain Agar kemanfaatannya lebih luas Benar-benar ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton